nomor 16 perhatikan gambar berikut ini ada kompas, ada magnet jika P merupakan kutub magnet selatan kalau P ini adalah kutub magnet selatan maka K pasti kutub magnet utara dan beberapa kompas diatakan di sekitar magnet P seperti gambar posisi kompas yang benar ditentukan oleh gambar kalau saya punya magnet ada utara, ada selatan nanti akan ada garis gaya magnet yang mengarah dari utara ke selatan seperti ini, ini namanya garis gaya magnet atau garis medan magnet kalau selatan itu masuk, utara ini keluar ini enak untuk memutuskan nanti dan kalau ini kutub utara di sini ada kompas ini pasti kutub utara akan menjauhi seperti ini jadi ini adalah kutub utara ini kutub selatan kutub selatan yang akan mendekati utara artinya panah itu akan menuju ke yang putih karena utara karena utaranya ada lagi garis gaya magnetnya seperti ini seperti ini ya seperti ini gaya garis gaya magnetnya seperti ini jadi panah itu menuju yang putih ini panah menuju yang putih posisi kompas yang benar ditunjukkan oleh gambar ini utara ini selatan ini empat benar sesuai dengan ini kan jadi utaranya akan menjauhi utara ini kan yang hitam utara tadi ya yang selatan yang putih ya ini utara utara sama utara saling menjauhi ini benar ini nah kalau ini seharusnya ini akan mengikuti ya ini agak miring waktu disini ini enggak pas tegak lurus tapi agak miring kompasnya nah seperti ini seharusnya nah tapi ini kok enggak nah ini salah berarti ya dan tiga ini sebenarnya sudah sesuai ya jadi yang sesuai itu nomor lima kemudian yang nomor tiga ya kan sejajar ya arasnya ke sana misalnya ada medan magnet ya medannya ke sana ke sana terus dua dua ini harusnya agak miring seharusnya nah yang benar lagi ini selatan utara ini benar satu ya satu tiga lima dan ini nomor enam ini kebalik ini arahnya ya jadi ini yang kena panah itu bagian yang putih harusnya nah ini jadi satu tiga lima nah satu tiga lima itu yang mana ini satu tiga lima ada dua ya ada dua disini satu tiga lima lagi mana ini satu tiga empat satu tiga lima cuman ini aja ya dua ini karena sudah sangat dekat ya ini mungkin sebenarnya agak kurang pas agak miring sebenarnya ini duanya ini tapi bolehlah kita anggap fair ya mungkin seperti ini gini ya cuman gak pas tegak lurus seharusnya ya jadi tapi ini adalah bilan terbaik ya yang B jadi yang jelas benar adalah yang satu ini jelas benar ya lima ini jelas benar tiga ini jelas benar dua ini yang agak kurang sedikit pas gitu ya tapi masih bisa diterima ya jadi jawaban untuk enam belas adalah yang B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati